Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bagaimana kabarnya sehat dan pastinya baik-baik saja ya Nah di video kali ini saya akan men-share ya cara mengganti kartu non-chip ke kartu chip BCA yaitu menggunakan layanan BCA individu atau layanan BCA CS digital nah CS digital ini tersedia di cabang-cabang bang tempat kalian eh terdekat di kota masing-masing tetapi CS digital ini ada yang tersedia ada yang tidak sesuai dengan titik konfirmasi penyedia layanan dan CS digital biasanya ada di kota-kota besar ya ataupun satu kota biasanya mungkin ada dua cabang yang menyediakannya nah ada pun caranya kalian bisa klik disini BCA CS digital ya kalian ketik BCA CS digital seperti ini maaf nah seperti ini BCA CS digital kalian klik aja di Google maka tampilannya biasanya akan seperti ini ya kalian bisa login ataupun bisa chat kalau mungkin kalian bisa udah login disini layanannya 24 jam ya temen-temen nah disini buat caranya kalian langsung saja ke browser disini ini saya sudah menyediakan ya BCA BCA dan lokasi nah bagi kalian yang tinggal di mungkin Jakarta ataupun tinggal di kota Bandung kalian ketik saja disini ya lokasi CS digital jadi CS digital ini kalian bisa klik dulu di Google ya sebelum kalian terjun ke lapangan disini BCA lokasi CS digital kalian akan pasti aja di sini webnya nah seperti ini wbca ID lokasi BCA CS digital klik go nah maka akan nampil tulisan seperti ini ya di sini ada tulisan lokasi CS digital ketik nama cabang alamat dan kota formatnya harus seperti itu jadi nama cabangnya apa ya misalkan cabangnya Ahmad Yani ya Nah seperti ini nah kalau kita klik Ahmad Yani disini sudah ada Sidoarjo Bekasi misalkan Ahmad Yani Garut nanti akan muncul ya sesuai sesuai dengan titik yang ada di sana di sini Ahmad Yani nomor berapa misalkan nomor 24 nah itu ya jadi kalian harus tahu dulu cabangnya caranya gimana Bang caranya browsing dulu kalian misalkan ke Google langsung di sini BCA cabang Bandung nah kalian BCA cabang Bandung kalian buatnya ATMnya pertama itu dimana ya Nah misalkan ini bank BCA Bandung jalan Asia Afrika nomor kalian klik saja yang ini kalian copy paste atau copy langsung kalian buka web yang tadi ya teman-teman yang sudah saya jabarkan nah kalian paste di sini nah seperti ini kalian enter kalau pun tidak nampil biasanya ini terlalu panjang ya nah seperti ini kalian klik enter bank BCA KCU Bandung seperti itu ya Nah silahkan ketik disini ya dengan koneksi internet yang baik maka nanti si alamat ataupun si titik eh lokasinya akan muncul nah karena lokasi ini hanya bisa di cek lewat Google ya bukan dari GPS ya ini adalah lokasi CS digital Bandung Nah seperti itu Hai nah disini misalkan cabangnya jalan Asia Afrika nah cukup seperti itu ya kalian harus sabar kita klik dulu eh jalannya jalan apa ya disini cabang brengnya SMK pasarbaru ya jadi harus urutan ya teman-teman seperti yang ada di diagram ini contoh kalian tulis SMK jalan SMK 270 kita contohkan jalan SMK SMK nah langsung muncul ya terus jalan nah kalau klik jalan nanti nggak bakal muncul berarti SMK hanya ada tempatnya ini saja ya jalan SMK 27 sampai 30 kalian klik ini terus kalian klik di Google saja ya klik copy nah baru kalian ke lewat Google nah disini nah disini ya bisa ke lewat Google map juga kalian klik enter nah disini langsung ada teman-teman jalan SMK 27 sampai 30 ya nah 27 sampai 30 ini sudah ada mapnya kalau kalian bingung kalau kalian bingung bisa kan klik peta yang sebelah sini ataupun yang ini Hai nanti langsung lonceng ke Google GPS ya Nah seperti ini ya teman-teman kita klik Oke saja klik got it ya Hai jalan SMK nomor 24 sampai 27 disini sudah ada RT RW nya dan lengkap dengan data jalan dan GPS nya nah disini tunggu loading beberapa saat karena membutuhkan waktu untuk koneksi internet Nah jadi jangan bingung lagi kalau kalian mengikuti cara yang berikut ini kalau misalkan lewat telepon lama bisa langsung datang ke CS BCA ya karena kalian misalkan kartunya itu bisa terblokir ataupun kartunya itu bisa hilang ataupun tidak update dan gimana ya Nah disini sudah ada rute ya jalannya nah kalian bisa lihat nah disini sudah ada namanya pasar SMK ya Nah seperti ini Oke itu sangat mudah sekali ya kalian bisa rute menggunakan GPS ya ini hanya contoh teman-teman ya Oke mungkin tutorialnya seperti itu dulu kalian bisa langsung hadir ke tempat ini ya dengan catatan itu tempatnya itu dekat dengan area kalian membuat kartu ATM sebelumnya misalkan saya tinggal di Garut jalan Ahmad Yani maka kalian langsung datang atau klik jalan Ahmad Yani ya di diagram yang tadi setelah itu kalian langsung saja ke GPS ya Oke tahapannya sangat mudah ya kalian langsung ke sini ketika nama the branch ataupun nama kota Hai jalan Ahmad Yani langsung kalian ke Google Map ya Oke tutorialnya seperti itu dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati